Pemisah terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Curah hujan yang ekstrim membuat beberapa daerah di Tegal Jawa Tengah Banjir, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kabupaten Tegal dengan sigap bertindak membuka posko bencana banjir untuk memberikan bantuan kepada warga Tegal. Akibat hujan ekstrim melanda kebupaten Tegal, ratusan rumah terendam banjir. Untuk itulah, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kabupaten Tegal membuka posko di Gedung Da'wah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. LPB Muhammadiyah Kabupaten Tegal membuka posko bencana di Gedung Da'wah Muhammadiyah guna merespon kejadian banjir di Kabupaten Tegal, diantaranya Kecamatan Adiwerna, Dukuturi, dan Talang. Bantuan dilakukan dengan membagikan seribu bungkus nasi setiap harinya. Sedangkan untuk kebutuhan logistik difasilitasi oleh Lazismo Kabupaten Tegal dan dibantu pimpinan daerah Asia Kabupaten Tegal, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, serta seluruh organisasi otonom Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kami dari LPB, Alistairda Kabupaten Tegal, Maka Penanggulangan Bencana, dalam rangka respon banjir di wilayah Kabupaten Tegal yang berliputi daerah Kecamatan Adiwerna, Dukuturi, Talang, dan beberapa daerah Bantuan lainnya, kami membuka posko untuk memberian bantuan makanan siap gaji. Pada kesempatan ini, kami sudah dua kali kegiatan. Yang pertama kemarin mengadakan dapur kumuh di posko PMB di Balai Desa Depok Banjaran. Kemudian untuk kali ini, kita mengadakan posko di gedung Dapak Muhammadiyah untuk distribusi ke daerah-daerah sekitarnya, seperti daerah Dukuturi, Adiwerna, dan beberapa daerah terdapat lainnya. Hendra Apriyadi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.